Intro Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Yes, hari ini kita akan membuat video mengenai Teng dong Jadi biasanya kawan-kawan kalau nge-review Itu kan selalu nge-review Motornya, ini kawan-kawan tau siapa gak ini? Pasti tau ya Ini Maxifan ini Nah biasanya kan banyak nge-review motornya nih Maxifan udah berapa kali Dereview udah banyak kali kali ya Tapi jarang banget orang nge-review Ownernya Nah disebelah saya ini mungkin Kawan-kawan juga udah banyak yang tau atau mungkin ada yang belum kenal Maxifan itu ownernya disebelah saya Nah sekarang kita akan Cerita lebih banyak lagi Mengenai sisi Dari Ownernya Ya Kita kenalan dulu Namanya siapa Oke Siapa namanya? Nama saya Nama asli sih Ibu Toges Pari Kurniawan Tapi sering dipanggil Mamping Sama temen-temen semua Itu Saya juga baru tau namanya Saya cuma tau Mamping dari dulu Saya pikir nama aslinya Mamping Ada-ada Ini gak? Apa sih harga kata Mamping gitu? Kalau cupid fun itu ternyata kan Saya pikir dulu fans gitu Ternyata fun itu ada artinya gitu loh Kalau Mamping ada artinya gak? Mamping sebenarnya Gak ada sih sebenarnya Cuma isteng-isteng aja Tapi kebanyakan sekarang manggil saya Mang Oh Mang sih? Padahal saya anak pertama Apa ini manggil Mang? Mamping bukan Mangving Tuh koreksi ya Kawan-kawan yang manggil Mamping itu jadi Mang Salah ya Mamping ya Kalau Mang itu Mendingan panggil Putu sekalian kali ya Iya Oke Gini Ping Saya panggil Ping aja ya Lebih enak ya Ping Mungkin saya Sekarang lebih banyak pengen bertanya Mengenai Sejarah kali ya Sejarah Si Maxi Fan Dari sisi Mamping Ya kan Udah kenal Mamping udah lama banget ya Mungkin udah ada setahunan lebih ya Waktu kontes kemarin ya Kontes Jadi dia kalapan ribu pernah bikin kontes dulu Di bulan April tahun lalu Persis tahun lalu Jadi boleh cerita gak Ping? Gimana cerita asal-muasalnya Beli NMAX dulu dah Dulu sebelum NMAX motornya apa? Sebelum NMAX Scoopy Scoopy? Iya Boleh cerita Kenapa akhirnya memilih NMAX dan akhirnya NMAX itu Yang dimodif? Awalnya dulu Kan ini NMAX-nya tahun 2019 akhir Oke Nah dulu lagi Lagi boomingnya NMAX Nah jadinya kayak Kok pingin gitu Ngeliat temen-temen Ngeliat bawa NMAX gitu Ah coba nih Ngumpulin uang Terus Terkumpul uang Ini nyicil sih um? Awalnya ya Ini nyicil Ini nyicil Tapi saya pake DP agak tinggi Sudah saya ngumpulin uang Terus Saya udah terkumpul DP Jadi saya nyari NMAX Tujuan dulu Tujuan nyari NMAX Jujur karena pake Karena ngikutin tren Karena lagi rame Jadinya Tertarik lah Terus Karena lebih nyaman juga Terus untuk tarian juga Kalau untuk sehari-hari Mau kayak kerja Atau pulang kampung Atau jalan-jalan gitu Lebih nyaman pakenya Terus biasanya kan Kawan-kawan yang sudah punya NMAX Kan pasti ikut Team atau ikut group Kayak gitu ya Pink ikut juga gak? Ikut Ikut juga Iya Oke Nah terus Ada ini ya gak? Ada Ada ini ya gak? Apa kira-kira sumbangsi Temen-temen team itu Terhadap Nah itu Terhadap cita rasa Pink make NMAX ini Dalam hal modifikasinya Sumbang Mereka racun lah Bahasa simpelnya Oh Kalau racun tuh Kalau udah masuk tim tuh Weh bener-bener Sana-sini om Sana-sini Si A bilang ini Si B bilang ini Si C nyaranin ini Buka Kalau udah modifikasi itu Kalau udah ketemu Temen lah Satu tim itu Weh susah dah Untuk Untuk Diam itu Pasti ada aja Diracunin ini Diracunin itu Kayak kita mau modif ini Modif itu Ah beli ini Beli ini Beli ini Pake ini Biar gini Biar gini Itu resiko Masuk tim Nah Kalau boleh tau lagi Pasti ada Yang pertama Untuk semua hal Ya Maksifan ini Pertama kali Pertama kali Yang dimodif apanya Masih ingat gak Apa Pertama kali Dulu awalnya Cuman Lampusen Kakra Itu Harganya Cuman 200 ribu 200 ribu Terus akhirnya berkembang 200 ribu Nah itu dah Terus Maka itu Kayak Ya kita kan Kayak ada Sanmuri Kopsar 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 Nah jadi ya Kayak ngeliat motor temen itu Kayak Kok bagus gitu Jadinya kayak Ah coba nih Tanyain ini Ini Jadi ya dulu awalnya Yang temen yang racun Jadi ya kalau kita lihat motor temen Lebih bagus tuh Kayak ada Kayak tergiur kita Kepancing Tanya nih Itu berapa Itu berapa Itu Kalau Cocok di kantong Nah istilahnya harganya Ya kita ganti Gitu om Tapi dulu awalnya itu Dah ganti lampu aja Terus Ya Karena Mungkin Mungkin saya lebih Gini Rasa penasaran gitu Om Mungkin pengen Ah penasaran Oke ini Oke ini Kayak bertahap Loh Enggak langsung Jeblek Langsung beli Semuanya Enggak Jadi ya bertahap Ini dulu Terus Next Itu Ini 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 Ya Sampai Segini Nah Saya sering Ngikutin Saya follow Juga Si Si Maxifan Ini Di Instagram Kan Nanti IG-nya Di bawah Sama Di kolom Deskripsi Udah Berapa kali Ganti Ganti Model Si Maxifan Kalau Ganti Warna Ganti 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 6 Mungkin Ya 6 6 6 Dalam Setahun 6 6 6 Kali Oke Oke Itu Dari Perpindahan Perpindahan Itu Apa yang Melatar Belakangnya Misalnya Dari Konsep Pertama Lalu Masuk Konsep Kedua Sampai Konsep Konsep Kenam Pertama Awalnya Awal Banget Saya Kan Karena Motor Ini Kan Warna Aslinya Hitam 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 Nah Saya Kan Nyari Warna Yang Gak Jauh Jauh Dari Hitam Biar Biar Istilah Kaya Aman Di TNK Itu Jadinya Saya Pertama Kali Itu Ngechat Warna Black Cherry Nah Black Cherry Nah Di Black Cherry Itu Modif 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 Motor Saya Masih Simple Lah Gak Begitu Kayak Sekarang Ini Kayak Masih Standar Kita Ngechat Karena 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 Ingin Ya Pengen Nyari Tau Bagus Kayaknya Ngechat Gitu Ya Karena Lihat Lihat Teman 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 Motor Pada Di Ripain Aneh Dulu Kan Dulu Jujur Saya Gak Suka Warna Mencolok Gitu Yang Kayak Sorry Nih Kuning Atau Warna Biru Gitu Gak Suka Pertama Awalnya Ya Awalnya Itu Karena Gitu Ya Warna Yang Lebih Gini Aja Biar Gak Jauh Black Cherry Awalnya Terus Abis Black Cherry Itu Nah Bosen Gitu Terus Black Cerinya Itu Saya Jual Nah Pas Saya Jual Itu Saya Lihat Kayak Di Instagram Itu Awalnya Lihat Motor Apa Ya Dulu Ya X Mac Kalau Gak Salah Vario Itu Nah Itu Saya Lihat Warna Kayak Bunglon Bunglon Awalnya Tapi Bunglon Dia Kayak Gimana Warna Bunglon Tapi Bukan Bunglon Seperti Saya Nah Jadi Saya Coba Cet Bunglon Tapi Biar Beda Gitu Biar Takutnya Kan Kalau Kita Main Bunglon Motor 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 Si Meks Bunglon Barna Biru Ungu Terus Ada Ijau Sedikit Nah Itu Yang Bunglon Terus Setelah Bunglon Itu Nah Pas Bunglon Itu Contes Semaum bunglon saya lihat juga udah banyak juga pakai bunglon jadinya ah nyari warna lagi mau nyari warna apa yang yang jarang ada yang pakai nah sudah balik lagi ke omongan sayang awal pertama saya bilang nggak suka warna terang um nah sudah nggak suka warna kuning atau biru ini ini nah ketemu ketemulah di YouTube ngeliat montor ada warna biru cuman dia itu kayak birunya enggak 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 biru-biru terang itu nah saya tanyalah ke bengkel cat ya tempat saya ngecat nah ini warnanya apa ya kira-kira set dibilanglah Tosca Wah Tosca kayak masuk itu saya lihat dulu perbandingan warna-warna Tosca itu kayak saya lihat di Google mobil yang warna Tosca terus kayak apa gitu yang warna Tosca itu belum terus saya kayak edit lagi motornya loh saya edit dulu warnanya masuk nggak ya kira-kira biar nggak terlalu kayak ah norak nanti dikira itu makanya set ya saya edit edit terus kayak masuk itu nah saya cat langsung si Tosca itu si bunglan saya jual lagi ya jadi jadi sebenarnya perputaran dek saya segitu aja omong kalau saya bosen jadinya saya tukar tambah lebih tepatnya saya nyari bodi standar nanti saya cat Tosca lagi itu terus ngecat Tosca tapi yang paling lama saya pakai si Tosca nya itu sium siya si Tosca itu kalau yang sisa lain-lainnya itu ada dua bulan dua bulan dua bulan tiga bulan terus si Tosca karena saya lihat juga tuh banyak juga yang pakai gitu mungkin mungkin ya kalau bilang gini ini mungkin orang-orang pada tertarik Om ya jadinya makanya kayak mungkin ada juga beberapa orang kayak temen sih aku ingin ngecat warna kayak ini enggak apa disilahkan itu karena dia um jadi akan masa ya kita ngelarang baru kita yang pakai tuh nggak boleh aku pakai itu kan jadinya emang-emang dia itu oke menciptakan itu kan enggak um jadinya istilahkan mau pakai mau pakai warna apa terserah mau nyamain juga udah nggak apa-apa gitu menjadinya kan itu haknya dia dia mau mau ngecat warna apa itu kan terserah um bukan bukan gini juga terus karena Tosca juga lumayan banyak juga udah yang makin ya di sisi lain juga bosen karena lama akan berapa lima bulanan ada pakai Tosca itu setelah nyari-nyari warna lagi ketemulah warna pelangi hologram ya hologram ketemulah warna hologram pertama hologram itu jujur saya lihat di ada nmax warna pertama itu udah kayak kok ini pelangi apa kayak bagus gitu menjadinya kayak kita tuh ah motor tuh jadinya kayak berbeda-beda um jadinya maksudnya kayak kalau kalau kena matahari itu ya dari sisi ya ya kok kayaknya bagus ya saya lihat juga kayak ada juga waktu itu di YouTube kan mobil juga pakai warna-warna kok bagus ya kayak kan ada buat orang mungkin orang buat buat video sinematik kali ya dia tuh kayak jalan-jalan tuh kok warna-warni gitu ya jadinya ah coba nih pengennya dia buat hahaha buatlah hologram itu saya dulu tujuan hologram itu makai buat video-video Om karena karena kayak gimana ya berbeda banget gitu loh jarang banget ada yang buat makinnya cuman ada sih yang duluan dari saya lebih-lebih mungkin iya mungkin ya nah sudah terus pakai hologram itu nah itu udah tujuan saya buat video-video itu karena itu udah menarik gitu Om karena kan pelangi jadinya orang motornya pelangi nak motornya pelangi gitu hahaha habis hologram baru ke putih deh habis hologram ya putih-putih polos dipolos ya putih ini 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 pertama kali main airbrush ya ini saya pikir stiker loh pertama ini iya pertama kali airbrush iya keren 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 simpel terus berarti kalau masuk ke alirannya kalau gini aliran apa menamanya kalau gini peng kalau ini lebih tepatnya mungkin Om ya kalau nyari di Google ada mobil Ducati Ferran Bugatti Ferran terus ada warna catnya merah putih di itu ada warna catnya merah putih ini kan tentu apa namanya eh setelah modifikasi-modifikasi segini banyaknya itu ada nggak pernah kayak ngerasa aku pingin ini aku pingin Mama aduh aku udah bosen nih kayaknya di 150 soalnya mentok cuman segini-segini aja aku pingin naik kelas nih gitu jujur ada Om dari dari tahun kemarin sih ada karena pengguna juga banyak kan kayak contohnya kayak motor X-Mac Om ya pingin pinginnya pakai X-Mac sekarang karena teman-teman juga banyak pakai X-Mac kan tapi ya karena kondisi seperti ini juga Om kita nggak bisa maksain jadinya ya sabar ya dulu deh nanti belakangan itu yang penting sekarang kita sehat aja dah dulu apalagi di masa kayak gini makanya kita lebih mementingkan bersyukurlah sekarang bersyukur kita ya segini aja udah udah ya orang lain mungkin ada yang di bawah ini Om makanya pokoknya kita tetap lihat ke bawah aja Om biarin yang mereka-mereka di atas ya karena bedalah mereka mampu kita kan biasa aja lah istilahnya nah ping habis itu pertanyaan saya lagi selanjutnya adalah eh kita di atas sedikit sekarang bergerak tadi kan dari latar belakang mamping ya maksifan nah ini kan udah unik banget namanya maksifan maksifan ada sejarahnya nggak kenapa namanya maksifan terus IGnya kenapa pakai underscore duluan garis bawah itu kenapa enggak maksifan biasa gitu aja eh jadinya eh jadi awal cerita udah saya pakai warna nama maksifan ini nah dulu kepikiran dari warna motor bunglonium nah kan fan itu kita ngambil kalau bahasa Inggrisnya kayak gembira nih gembira kayak cerialah istilahnya jadinya gini ini kayak anak-anak nih anak-anak kalau dia ngeliat balon warna-warni pasti gembira ya happy jadi ya kan motor saya kayak warna pelangi nih nah warnanya warna-warni nah itu udah karena juga konsep motor saya kayak warna-warni saya juga suka ganti warna jadinya ah kayaknya maksifan jadinya motor ini sebuah kegembiraan gitu kegemiraan dalam dalam hal warna warna itu kayak karena sebuah warna-warni kayak dia tuh kayak memberikan kegemiraan gitu om meksifan gitu makna dari meksifan sih terus kalau underscore di depannya itu underscore ya cuman pakai nama ya biar beda gitu aja ya biar susah juga orang nyari om karena kan om meksifan kan banyak nih sekarang IG gak tahu entah dari luar atau dari mana tetap setahu saya om ya kalau nggak salah saya sih awalnya buat nama meksifan sekali tapi sekarang banyak sih yang kayak sorry nih kayak ngejiplak gitu om nah sana makanya jadinya saya kasih underscore tuh jadinya kayak memastikan meksifan ya gitu ya om bukan maksudnya gimana karena ya jujur kan nggak terima juga om udah dulu awal saya buat nama meksifan tuh saya nyari dulu di Instagram kan kita kayak nyari list apa kok list nari pemberi apa namanya nama pengguna itu lom kita ngetik tuh meksifan jujur itu belum ada belum ada ya tapi sekarang udah banyak lah lumayan lah oke nama makanya saya makin underscore tuh biar kayak ini yang awal ya ini meksifan yang sebenarnya jadi ini kali pertama saya ketemu ya nih kali pertama banget saya ketemu seorang pengguna Instagram milih nama Instagram itu biar susah ditemuin ya bener ya biar authentic biasanya kan tinggal nambah official official gitu aja ya tapi ini malah underscore di depannya beda memang berbeda itu perlu biar kelihatan ya biar kelihatan gitu kalau terlalu ya kalau semua semua ya 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 itu dah pasaran jadi ya nah terus ini itu udah maksifan terus dari pertama kali modif yang tadi cuman ganti lampu itu sampai akhirnya di titik ini di detik ini di posisi ini udah berapa duit yang dipakai untuk modif kurang lebih aja dari awal karena dulu kan beli ini beli itu judulnya tuh kita kayak gini omk saya belanja juga kayak nyecil lah istilahnya kayak dicecer cecer terus karena ke saya kan kayak bosenan gitu jadinya saya tuh kayak jual beli eh beli jual-beli jual gitu sekarang saya beli ini saya kayak kok kayak kurang itu karena kan saya memperpadukan konsep nih nah jadinya saya jual beli jual beli kan nggak mungkin saya jual saya belinya dengan harga baru misal contoh nih Om kayak dua juta mungkin saya jual dua juta lagi kan pasti saya jual dibawah itu jadinya kayak rugi itu ada Om cuman nah itu kalau ngabisinnya sekitaran kalau dari nol banget nih Om 20-25 ada Om ya karena saya tahu dari saya tahu segitu tuh karena saya saya beli-beli sesuatu modif part-part ini karena saya ngitung saya catat punya pembukuannya ya saya catat berapa-berapa udah saya ngabisin walaupun itu udah dijual tetap saya catat saya beli sekian saya jual sekian saya catat um semuanya jadinya kita biar kelihatan Om Oh berarti segini udah ngabisin biar apalagi sekarang kan biar nggak terlalu over juga belanja Om jadinya kita tahu perbandingan Oh saya beli segini jualnya bakalan jatuhnya segini gitu nah saya juga kayak nyari-nyari harganya di ya kan di Facebook ada tuh kayak jual beli gini variasi itu nah saya lihat harga sekiannya juga Oh jadinya segini-segini makanya saya catat tuh biar kayak jadinya kita tuh tahu berapa uangnya udah kita habisin nah dari sana tuh mungkin nanti kita ada niat untuk stop um nah jadi aku udah segini habisin kalau ditotalin ah jangan dulu deh jadinya jadinya kita tuh kayak ada kalau kita enggak kalau saya seumnya kalau kalau saya gini kalau enggak dicatat itu kayak terus jadi Om jadinya makanya kayak jadinya saya tuh ingat Oh saya ada catatan berapa udah habis ini lagi enggak lagi enggak jadi akan berpikir dua kali jadi Om karena istilah kayak udah pakai ini ah jangan dulu ke ini nek gitu karena karena belinya juga segini terus mau jualan juga segini ah kasihan mending pakai aja dulu gitu Om nah ini juga tumben juga tumben keren banget ada yang suka modif tapi dicatat ini mungkin bisa kawan-kawan tiru juga ya kawan-kawan praktekan karena nih menurut saya adalah hal yang baik jadi itu spendingnya udah berapa ya walaupun modifikasi itu tentang rasa tentang hobi tapi tidak ya gimana ya maksudnya itu tetap menggunakan uang-uang yang kita dapat dari jeripayah kita ya karena modifikasi itu mau sekeren apapun dia tetap ada di bawah yang namanya kebutuhan utama ya makan minum ya kayak gitu udah kebutuhan di rumah kayak gitu ya setelah itu baru yang namanya modifikasi nah itu pun tujuannya adalah biar kita bisa merefleksikan diri lagi ya kan Oh sudah segini sudah segini mungkin suatu saat akan berpikir wah duit modifikasi saya udah setelah tujuh lima Oh udah banyak nih udah saatnya stop mungkin ada saatnya sekarang saya mulai nabung untuk naik kelas kayak gitu ya sudah mentok udah udah ulehin kayak apa udah udah semua saya coba gitu kali ya udah ada stop deh untuk modif sekarang kita naik aja deh gitu kali mungkin ya itu bisa ditiru tuh oke oke terus untuk kedepannya nih lagi ini kemarin kan saya lihat di IG udah mulai diacar nih kalau mau ganti apalagi masih rahasia atau boleh dibuka sini sebenarnya jual mau ngeriset om jujur mau ngeriset Kongreset ke nol lagi loh iya mau ngeriset dari nol lagi jadinya semua semua modifikasi yang ada di sini tuh kayak saya jual nanti kalau udah benar-benar standar nol banget baru saya mulai lagi modif ya sesuatu konsep yang baru saya mau buat konsepnya kayak simpel-simpel aja deh tapi nggak tahu juga nanti kedepannya Oh berarti mamping tuh pengennya gini berarti ya supaya tuh bener-bener sebuah konsep yang fresh ya rasanya dulu jadi nol biar kelihatan standar baru kita otak kita mikir lagi nih Oh gini nih gitu kalau masih ada part-part ini nempel suka nggak suka pasti akan keikut nih Iya kan konsepnya gini itu bisa ditiru juga tuh ya bisa ditiru juga tuh ya jadi banyak hari ini yang saya dapat dari mamping ya ilmunya banyak banget mungkin kawan-kawan juga bisa ini ya bisa-bisa bisa dipraktekan juga selama itu baik tidak ada namanya jelek untuk mencontek untuk kebaikan ya kalau jelek jangan ditiru lah sejelek kalau jelek itu ditiru ya itu lebih jelek namanya gitu ya terus ini lagi peng eh saya mau nanya tadi untuk masalah tadi semua nanya apa lagi tadinya kan saya lupa Oh ya kita ngobrol sedikit masalah yang sekalian lagi sedang happening kenal pot bro gimana komentar-komentarnya ya nggak usah panjang-panjang sih kurang lebihnya aja kenal pot bro pernah kena tilang nggak kalau tilang sih belum tapi jangan sampai iya tapi kalau ngindarin polisi sering Oh ya karena kan kasih kayak apalagi kayak di sosmed tuh saya lihat pernah um pernah lihat gini nggak yang yang digas motoran nyungklin ya nah Bali itu nah itu dah yang saya takutin juga sekarang istilahnya kita kita nyayangin motor masa iya iya gitu dalam gimana sakit hatinya tuh kalau nggak kebayang dah kalau kalau saya di posisi orang itu ya saya juga kelihatan sakit yang punya yang yang punya juga dia nggak bisa ngelawan kalau temennya mungkin udah disikat deh kalau temennya berhubung tidak hukum masalahnya sudah lah kalau temen beda lagi cerita ya temui sudah kenal pot makanya sekarang kalau bisa sih ya mungkin karena lagi dunia permotoran tuh mungkin lagi banyak masalah ya kayak contohnya kayak di sosmed itu kayak ada yang nggak sesuai aturan lah anak motor istilahnya kamu nyebut kayak gimana dengan adanya motor ya istilahnya kayak sesuai aturan mungkin mungkin itu yang dilihat dari pihak itu itu jadinya kayak lebih ditertibkan lebih gini ya istilah ya sebenarnya itu lebih ditertibkan dari pengguna kan demi keselamatan orang-orang juga um jadinya tapi kalau pakai Brong itu sebenarnya kalau prinsip saya sih om ya pakai Brong itu nggak apa-apa sih ya kalau saya om ya beda lagi kalau orang lainnya mungkin siapa pakai Brong itu nggak apa-apa asalkan kita bisa ngontrol diri kita pakai motor gimana cara kita pakai motor biar orang itu ngelihat kita kayak nggak arogan setelahnya om arogan jadinya ya saya kan masih terus pakai Brong om jujur om tetap pakai Brong cuman kalau sekarang ini ada rasa takut om karena kan itu dah kayak kenal pot digotok lah kalau kenal pot diambil lah atau gitu dan lagi itu ya itu dah makanya selagi kita nggak arogan ya setengah raman aja siom cuman ya itu udah ada juga kan kenal pot kan ada yang keras ada yang pelan ya jadinya mungkin kenal pot-kenal pot yang ada DB killernya dipakai aja mungkin ada DB killernya terus kalau mungkin teman-teman ada yang pakai kenal pot Brong agak keras ya kalau emang masih mau pakai Brong mungkin yang biasanya kayak kita gasnya 70% Islam ya sekarang kita lebih slow lah ya lebih relax nah motor jadinya pengguna pengguna motor yang lain tuh lebih nyaman jadi ya Om itu aja sih Om soalnya kita di ini ya di generalisir soalnya semua ya Iya ya satu berulah semua kena itu masalahnya ya kemarin saya dapat lewat nih daerah dan pasar saya lupa dimana itu ada di stop polisi bawa DB killer eh kok DB killer bawa eh apa namanya DB meter disabil meter nunjukin nih saya lagi senyoba itu bagus sih akhirnya ada perkembangan bukan mengandalkan telinga ya sebenarnya logikanya sih semua kenal pot apalagi kenal pot yang sudah yang udah impor biasanya itu pasti ada regulasi ada aturannya yang diikutin logikanya sih sebenarnya nggak apa-apa asal masih tetap di bawah tetap ngikutin aturan ya ya tapi kenal pot yang bener-bener yang di luar itu biasanya yang jadi masalah akhirnya di generalisir karena kenal pot yang 15 juta 30 juta pun ditebas semua kan sayang nangis-nangis beli gitu loh tiba-tiba sekarang dihancurin gitu kan iya padahal kalau diukur pakai desibel meter itu nggak melanggar gitu kan bener ya di sisi lain kita pakai kenal pot bronk atau kenal pot racing itu bukan cuman nyari suara om kalau saya om ya bukan cuman nyari suara jadinya kita kita tuh nyari look motor om nyari tampilan motor karena kan kalau kita ganti kenal pot tuh nah kayak kayak saya pribadi kan saya suka foto-foto om jadinya kan kayak perpaduan motor kalau pakai kenal pot ini bagus gitu nah itu udah di sisi lain bukan cuman nyari suara sih kalau bagi saya kenal pot tuh mencari look motor juga om jadinya motor tuh kelihatan baguslah kelihatannya om ya lebih matching ping dia pakai kenal pot bener-bener oke deh kalau gitu ping saya rasa kita udah banyak ngobrol udah panjang banget ya ya jadi saya rasa demikian saja dulu jadi hari ini ngobrol saya bersama mamping ya jadi tadi udah kita ulas semua dari awal banget gimana ceritanya maksifani lahir ceritanya dari pertama kali dia diracunin sama temen-temen steam gitu kan dan akhirnya ada di titik ini sekarang gitu ya dan juga dari sisi onernya mamping bagaimana ceritanya bekerja nabung lalu modif sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit ya terus modifnya pun tidak asal tiru ya maksudnya kita lihat kita matchingkan dengan selera kita ya penting penting banget karena ada peribahasa ngomong money cannot buy taste uang tidak bisa membeli selera tidak bisa membeli rasa Anda punya uang belum tentu selera Anda bagus kurang lebih kayak gitu ya tapi kalau Anda punya rasa Anda punya selera walaupun barang partnya biasa tapi bisa terlihat mewah ya kan bener kan iya demikian dulu video di akal 8000 kita ketemu lagi nanti di video ini beneran terima kasih banyak thank you banyak peng kita ketemu lagi bye bye selamat menikmati